Assalamualaikum apa kabar semua kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi di video kali ini saya mau komparasikan 2 smartwatch yang harganya mirip disini saya punya Hilo RS3 ini dibanderol di harga Rp800.000 alias Rp900.000 kurang Rp1.000 tapi kalau ternyata teman-teman bisa nyari toko yang paling murah bisa aja nih dapat di harga Rp850.000 atau Rp830.000 kemudian yang kedua disini saya punya Amazfit Bipo Pro ini di toko resminya dibanderol Rp700.000 alias Rp799.000 itu Rp800.000 kembali Rp1.000 buat beli permen atau buat apa gitu nah jadi cuma beda sekitar Rp50.000 ke atas ya nah di antara 2 smartwatch ini mana sih yang lebih worth it atau yang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing disini akan saya coba komparasikan dari mulai desain material dan fitur-fiturnya oke kita mulai dari Amazfit Bipo Pro dulu untuk urusan desain Amazfit Bipo Pro mengusung desain kotak seperti ini untuk bezelnya kita ganti dulu biar lebih kelihatan oh ternyata semuanya berwarna hitam sengaja ya nah ini lebih kelihatan sedikit untuk bagian dagu ini lebih tebal daripada samping dan juga atas material yang digunakan disini menggunakan plastik full polikarbonate semuanya tidak ada yang menggunakan metal untuk material body ya kecuali ya bagian tombol ini ini memang dari metal ya kemudian strapnya ini berukuran 20 mm buckle nya juga masih menggunakan plastik strapnya menggunakan sistem quick release jadi bagi teman-teman yang pengen gantang ganti strap ini dijamin mudah sedangkan Hylo RS 3 mengusung desain bulat dimensinya sendiri ini adalah 44 mm jadi gak terlalu besar dan juga gak kekecilan kemudian untuk urusan bezel Hylo RS 3 juga gak kalah ya sama-sama tebal ini semuanya hitam sengaja supaya gak kelihatan begitu tebal jadi untuk urusan bezel ini mah khas smartwatch murah kecuali ini sih smartwatch mahal tapi bezelnya tebal lanjut material yang digunakan disini lebih kokoh karena udah menggunakan aluminium alloy atau metal tombolnya ada dua dan ini cakep ya dua-duanya feelnya tuh mantep dipencet-pencetnya enakkan dan materialnya juga disini sudah menggunakan metal berbeda dengan Amazbit Bipu Pro strap yang digunakan di Hylo RS 3 ini berukuran 22 mm jadi lebih tebal sedikit ya maksudnya lebih lebar maaf nah untuk bagian belakangnya ini menggunakan polikarbonet tapi finishingnya saya suka ya gak kelihatan murah sama sekali untuk bucklenya ini sama dengan frame yang digunakan yaitu menggunakan bahan metal jadi kalau untuk urusan gaya-gayaan selera saya jatuh kepada Hylo RS 3 ingat ini selera saya bisa berbeda dengan selera kalian ya ada yang suka yang kotak ada yang suka smartwatch bulat tapi kalau kita berbicara material yang digunakan jelas Hylo RS 3 menang karena udah menggunakan bahan metal kacanya sendiri dua-duanya udah bagus ya cakep bisa diperhatikan disini kalau saya goyang-goyangkan kayak gini kelihatan banget nih cakepnya ya lanjut ke bagian display dari sisi display jelas yang menang adalah Hylo RS 3 kenapa? karena Hylo RS 3 udah menggunakan layar AMOLED jadi untuk warna hitamnya tuh lebih pekat coba kita naikkan brightnessnya ya kemudian ini sama kita naikkan brightnessnya bisa dilihat disini mana yang lebih hitam jelas ya yang lebih hitam adalah Hylo RS 3 karena udah menggunakan AMOLED warna-warna yang dihasilkan juga lebih vibrant ya jadi lebih muncul bisa dilihat disini perbedaannya untuk Hylo RS 3 tuh kayak lebih hidup gitu ini juga agak jelek ya bagus tapi karena disandingkan langsung dengan AMOLED jadi kelihatan kalah banget gitu dan ini juga efek kamera ya kurang begitu bagus kamera sayanya jadi ya jadi seperti itulah agak sedikit kayak mengembun gitu ya padahal aslinya enggak sekarang kita masuk ke fitur kita lihat bagian menunya ya AMOLED speed menurut saya menang mutlak daripada Hylo RS 3 ini karena fitur yang diberikan di AMOLED speed itu seabrek ya banyak banget bahkan disini bagian more ada Alexa kemudian Kompas Pomodoro kemudian kamera remote dan juga World Clock kemudian yang saya suka di AMOLED speed Bipo Pro itu di bagian setting ya ini pengaturannya banyak banget jadi kita gak perlu sering-sering buka smartphone untuk mengatur jamnya ini udah pernah saya bahas di video unboxing kemarin ya dan juga review silahkan ditonton kalau pengen dibahas lebih lengkap nah untuk Hylo RS 3 ini tuh pengaturannya sedikit banget ya disini cuma ada watch face kemudian brightness about power off dan juga recovery dan yang saya sayangkan Hylo RS 3 udah menggunakan AMOLED tapi belum support HOD layar terus menyala tuh gak ada opsinya tapi untuk fitur-fitur dasar atau fitur-fitur esensial sebuah smartwatch seperti SPO2 kemudian heart rate monitoring kedua smartwatch ini udah punya cuman kalau masalah workout jelas AMOLED SPEED BPU PRO lebih banyak sedangkan untuk Hylo RS 3 jumlah sport atau workout yang didukung cuma ada 14 AMOLED SPEED BPU PRO bisa sampai 60 workout modes cakep oke sekarang disini saya mau bicara pengalaman penggunaan antara AMOLED SPEED BPU PRO dengan HILO RS 3 pengalaman penggunaannya lebih menyenangkan AMOLED SPEED BPU PRO karena udah didukung aplikasi yang menurut saya udah mateng sedangkan HILO RS 3 aplikasinya belum mateng oke sebelum ke aplikasi dan kita bahas GPSnya atau tracking GPSnya saya mau ngasih tau dulu untuk HILO RS 3 ini lock GPSnya susah seriusan susah banget sampai beberapa kali tuh harus gagal dulu kemudian diulang lagi baru GPSnya terkunci nah ini tuh untuk sebagian orang atau bagi orang-orang yang fokusnya mau nge-record atau tracking olahraganya pasti bakalan nyebelin banget ya sedangkan untuk AMOLED SPEED BPU PRO lock GPSnya terbilang cepat dan gak pernah gagal jadi sekali klik buat nyari area GPS di luar langsung dapet gitu gak pernah gagal seperti HILO RS 3 oke sekarang kita lihat aplikasi dari kedua smartwatch ini yang pertama saya mau ngasih lihat dulu aplikasi HILO Fun ini adalah aplikasi untuk HILO RS 3 nah disini untuk home nya seperti ini ya tampilannya ini yang bisa saya katakan tadi belum matang adalah ketika saya udah walk out jadi disini tuh udah ter apa ya udah udah terkirim datanya tapi ketika saya lihat disini gak ada dan kita harus nunggu beberapa jam baru muncul nah ini yang dua ini tadi tuh tadi pagi tuh gak ada sekarang baru udah bisa muncul ya kita lihat trackingnya seperti apa nah ini salah satu kekurangan di HILO Fun ininya tuh kurang efektif ya menurut saya jadi kayak terlalu kecil gitu gak bisa jadi lebih gede gitu ya dan ini hasil trackingnya seperti biasa disini karena banyak pepohonan ya pohon bambu jadi selalu keluar dari jalur kecuali kemarin yang saya coba itu di Huawei eh bukan Huawei Honor Watch GS Pro ya itu cakep banget sih gak pernah gagal disitu meskipun banyak pepohonan tetep di jalur yang benar kemudian ini yang kedua nah ini tuh sebenarnya saya start dari bawah sini ya nah dari bawah sini tapi karena lama udah gagal sekali kemudian coba sekali lagi lama banget ini saya maju dulu sampai ke DRS ini baru jamnya bergetar tanda GPS udah lock akhirnya saya berhenti dulu kemudian saya rekam atau saya record oke itu hasil dari trackingnya dan aplikasinya sekali lagi untuk Hylovan ini menurut saya belum benar-benar matang ya dan salah satu kekurangannya adalah tidak bisa share data jadi bagi teman-teman yang pengen share ke Strava Hylovan ini tidak bisa jelas banget itu sekarang kita lihat aplikasi Zep Zep dari Amazfit ini udah aplikasi yang paling baru saya lebih suka yang ini ya daripada yang sebelumnya ini lebih enak gitu ya dipandangnya mantep lah lebih futuristik daripada yang sebelumnya disini masih sinkron data ya dan kalau di aplikasi ini kalau kita udah olahraga kemudian sinkronisasi langsung ya bisa dibaca hasil olahraganya nah ini walkout history ini tuh dari pagi tadi udah ada ya langsung masuk gitu ke hp sekarang kita buka hasil trackingnya nah kalau ini kan lebih enak gitu ya besar gitu daripada di Hylovan tadi dan seperti biasa ya di bagian sini yang banyak pepohonan pohon bambu selalu keluar dari jalur nah yang saya suka yang udah saya bilang tadi untuk Amazfit Bipo Pro ini lock GPS-nya cepat ya tapi gak secepat Honor Watch GS Pro atau gak secepat ini ya untuk yang kedua nah disini bisa dilihat tetap ya di bagian sini selalu keluar track dan yang paling menguntungkan dari Amazfit ya di aplikasi Zepnya ini kita bisa share data ke Strava jadi bagi teman-teman yang pengen posting ke Strava lebih baik pilih Amazfit Bipo Pro oke sebagai kesimpulan dari kedua smartwatch ini mana sih yang cocok dipilih jadi gini menurut saya kalau teman-teman ternyata fokusnya untuk fitness untuk olahraga ya lebih baik pilih Amazfit Bipo Pro terutama bagi yang seneng buat tracking olahraganya nah kalau teman-teman yang fokusnya ke gaya gitu ya ke style nah pilih aja ini karena menurut saya ini lebih kokoh ya lebih ganteng juga ini selera saya sih lebih ganteng bulat kemudian ininya juga layarnya udah AMOLED oke itu aja yang bisa saya share atau yang saya komparasikan antara Amazfit Bipo Pro dan juga Hilo RS3 kalau masih ada pertanyaan silahkan tulis aja pertanyaannya di kolom komentar atau bisa langsung DM saya di Instagram di at Fawzi Zal 19 terima kasih bagi yang udah nonton sampai selesai Rizal Fawzi pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih